selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus yang saya hormati pengurus ta'amir masjid Namirah ketua yayasan masjid Namirah dan seluruh jajarannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau-beliau memberikan keberkahan memberikan bimbingannya agar terus bisa merawat dan memakmurkan masjid ini dengan baik terkhusus kita doakan waqif hadal masjid yang mewakafkan masjid ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi umurnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi keluarganya pekerjaan dan hartanya yang semoga semuanya itu mengantarkan beliau dan keluarganya kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang waqif ini masjid ini masjid waqif dan ternyata wabu sekalian peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai Turki Usmani itu semua kegiatan-kegiatan itu pendidikan kajian bahkan kesehatan dan pelayanan sosial semuanya berbasis waqif maka keberkahan hadir pada sepanjang peradaban Islam itu karena penopang pembiayaan seluruh kegiatannya adalah waqif-waqif produktif dari kaum muslimin semoga akan hadir ke depan waqif-waqif yang berkah ini dari tangan-tangan kaum muslimin yang dari waqif-waqif produktif itu kaum muslimin bisa membiayai kegiatan-kegiatannya pendidikannya kesehatannya tanpa bergantung kepada orang selain muslimin sehingga izahkan muslimin kembali insyaAllah para jemaah para hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT semoga kehadiran antum semua di masjid ini juga Allah SWT ridai Allah berkahi Allah catat sebagai amal-amal soleh yang nanti akan mengantarkan bapak ibu ke sorganya Allah SWT amin ya rabbal alamin insyaAllah kita akan mengkaji bersama satu tema penting yaitu tentang pelajaran dari keluarga Nabi Zakaria alaihissalam ini sampai jam berapa pak? satu jam satu jam insyaAllah bapak ibu sekalian Al-Quran itu sepertiganya itu berisi kisah kalau ada 30 juz berarti sekitar 10 juz itu adalah kisah-kisah dalam Al-Quran Allah SWT memberikan bimbingannya arahannya aturannya dengan melalui kisah bahkan Allah SWT itu menguatkan Nabi-Nya dengan mengisahkan Nabi-Nabi sebelumnya sebagaimana yang Allah firmankan wakullan naqussu alaika min amba'irrusul ma'nuthabbitu bihi fu'adak wajaa'aka fi hadihil haq wa maw'idatu wa zikraril mu'minin dalam Sadhud ayat 120 Allah berfirman wakullan naqussu alaika min amba'irrusul semua Muhammad telah aku kisahkan kepadamu dari berita-berita kisah-kisah para rasul wajaa'aka manusabbitu bihi fu'adak yang dengan kisah-kisah itu kata Allah bisa mengukuhkan hatimu bisa memantapkan hatimu dalam menjalankan risalah ilahiyah ini menjalankan misi ilahiyah sebagai Nabi terakhir yang rahmatan lil'alamin maka Allah menguatkan dengan kisah maka kita juga akan belajar kepada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran untuk menguatkan hati kita menguatkan iman kita dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini tapi salah satu kisahnya adalah kisah Nabi Zakaria kita akan banyak mengambil pelajaran dari kisah Nabi yang satu ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau umur sampai umur 150 tahun ada pelajaran menarik dari Nabi Zakaria ini tentang bagaimana kita menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan siapa Nabi Zakaria ini saya persingkat karena waktunya satu jam Nabi Zakaria itu adalah salah satu Nabi dari Bani Israel yang nasabnya bersambung kepada Nabi Sulaiman Nabi Daud sampai kepada Yahuda bin Ya'kub menyambung maka beliau termasuk salah satu Nabi Bani Israel antum bisa baca kisah bagaimana nasib Nabi-Nabi di Bani Israel itu umat yang terkenal paling nakal paling usil yaitu Bani Israel Bani Israel sehingga tidak ada Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel ini kecuali akan dipermainkan oleh Bani Israel akan dipermainkan oleh Bani Israel mulai dari Nabi-Nabi sebelumnya ada Nabi Musa ada Nabi Zakaria itu mendapatkan tekanan dan cobaan yang luar biasa ditambah lagi Nabi Zakaria ini adalah Nabi yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera diberikan keturunan sampai usianya melebihi 90 tahun di masjid ini ada yang hadir 90 tahun umurnya tidak ada berarti masih moda Nabi Zakaria itu sampai umur 90 tahun belum dikerunai anak dan ini juga menjadi bahan pembicaraan Bani Israel ngakunya Nabi kalau tidak dikasih anak dibicarakan dengan Bani Israel Nabi Zakaria ini juga ketika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak itu dari mulai baru menikah sampai Nabi Zakaria umur 90 tahun lebih itu tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang akan kita bahas nama Nabi Zakaria di Al-Quran itu disebut 7 kali ada di surat Al-Imran di surat Maryam dan di surat Lambia nama Nabi Zakaria disebut dan kisahnya juga disebut di surat surat itu baik pertama kita bahas kisah yang cukup panjang tentang Nabi Zakaria itu di surat Maryam di surat Maryam ini surat biasanya sebagian muslimin Indonesia membaca surat ini ketika kapan 7 bulanan syukuran kehamilan 7 bulan kalau tidak baca surat Maryam baca surat Yusuf tidak ada yang baca surat Allahab ini surat surat Yusuf surat Maryam surat Ibrahim surat Muhammad surat yang bagus-bagus maknanya saya belum pernah kondangan disuruh baca Allahab tidak ada tidak ada karena fitrah fitrah manusia tidak suka kepada yang buruk-buruk fitrah berarti kalau ada orang suka kepada yang buruk itu keluar dari fitrahnya fitrah manusia itu mengajak mencintai dan menyukai yang baik yang Allah senangi kalau ada orang suka kepada yang tidak Allah senangi suka kepada yang buruk sekarang lagi ngetrend ada muncul laki-laki suka sama laki-laki itu keluar dari fitrah perempuan suka sama perempuan itu keluar dari fitrahnya itu sudah tidak normal Allah subhanahu wa ta'ala memulai kisahnya di surat marayim itu dengan huruf al-muqtah kaf haya a'insad banyak ulama tafsir kemudian tawaqf di bab ini tidak menafsirkan biasanya kaf haya a'insad wallahu a'lam bimuradihi itu lebih aman zikru rahmati rabbika abdahu zakaria zikru rahmati rabbik penyebutan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala rahmat tuhanmu abdahu yang diberikan kepada hambanya zakaria insyaallah tadi kita berbicara tentang nabi zakaria itu tidak dikerunia anak sampai umur 90 tahun tapi Allah menceritakannya dengan memulai bahwa itu bagian dari rahmat Allah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada zakaria insyaallah ini kita belajar kita belajar bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu meskipun itu tidak sesuai dengan akal kita tidak sama dengan yang kita inginkan itu adalah bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita mungkin banyak meminta kepada Allah tapi Allah tidak berikan apa yang kita minta itu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu yang harus kita yakini tidaklah Allah menetapkan sebuah ketetapannya kecuali atas dasar kasih sayang kepada hambanya maka Allah menyebutkan rahmat rahmat itu meliputi seluruhnya lebih luas dari seluruhnya mencakup seluruhnya ketika Allah ingin menceritakan zakaria ini nabi yang oleh Allah diuji dengan tidak dikarunia anak sampai umur tua Allah menyebutkan dulu rahmat ingat itu rahmat Allah apalagi yang dikaruniai dikasih anak dikasih anak laki-laki perempuan itu juga bagian dari rahmat Allah dan kisah ini nanti akan memberikan pelajaran bagi kita bahwa rahmat Allah itu terpancar terlihat jelas dengan kemutlakan kekuasaan Allah dikisah nabi zakaria kita akan nanti diberikan penjelasan bahwa Allah itu dengan mudahnya bisa mewujudkan apa yang oleh manusia dianggap mustahil kita sudah mengatakan tidak mungkin tapi bagi Allah sangat mudah sangat mudah maka kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan jangan tutup itu dengan kalimat ini gak mungkin nabi zakaria tahu bahwa beliau itu sudah tua dan istrinya dari awal menikah sudah di fonis mandul tapi kenapa masih berdoa karena yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengubah yang tidak mungkin menurut manusia menjadi nyata dan terbukti ini pelajaran pertama tentang luasnya rahmat Allah dan mutlaknya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala baik tentang anak ini masalah nabi zakaria ini yang sering dibicarakan adalah tentang anak tentang keluarga kalau orang itu orang itu menikah yang diharapkan pertama setelah pernikahan setelah akad itu apa anak anak sehingga kalau lama tidak punya anak itu adalah adalah ujian tersendiri adalah ujian tersendiri bagi orang yang menikah ini Allah jelaskan dalam Al-Quran Allah memang telah menetapkan empat keadaan bagi orang yang menikah Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki Allah memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki anak anak perempuan semua ada yang anaknya perempuan semua itu Allah yang berkehendal Allah memberikan anak perempuan saja kepada hambanya yang dikehendaki dan Allah memberikan anak laki-laki semua bagi hamba yang dikehendaki ada anak laki-laki semua satu sampai tujuh laki-laki semua Allah yang berkehendak atau Allah berikan mereka itu berpasangan ada laki-laki ada anak perempuan diberikan semua oleh Allah tapi Allah juga menjadikan sebagian hamba-hambanya tidak bisa punya anak alias mandul empat kondisi ini satu punya anak perempuan semua kedua punya anak laki-laki semua yang ketiga punya anak laki-laki dan perempuan yang keempat tidak punya anak semua ini terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus faham sehingga tidak ada lagi orang yang beranggapan kalau anak perempuan semua ini adalah membawa sial kalau anak laki-laki semua ini membawa hoki misalkan atau kalau campur anak laki-laki perempuan dua anak laki-laki dua anak perempuan ini adalah keistimewaan tidak begitu apapun yang Allah berikan berupa anak perempuan atau anak laki-laki semua atas kehendak Allah jika kita yakin itu adalah kehendak Allah maka tidak ada yang tidak baik dari kehendak Allah maka kalau Allah sudah takdirkan itu kebaikan mungkin ada di antara kita kadang-kadang lahir anak perempuan padahal yang diharap laki-laki lalu kecewa kemudian suudun kepada Allah seakan-akan kemudian Allah tidak mendengar doanya kita itu yang menciptakan itu Allah lalu kalau kita minta kepada Allah lalu Allah berikan kita minta laki-laki Allah kasih perempuan ya karena Allah paling tahu apa yang kita butuhkan apa yang keadaan kita itu maka yakini dulu kalau itu pemberian Allah maka semua menjadi baik sehingga Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya siapa orang yang oleh Allah diberikan anak perempuan dua tiga atau satu atau lebih lalu dididik dengan baik dibesarkan dengan baik maka hunnah mereka itu liwalidehi bagi kedua orang tuanya sitran minan nar menjadi penghalang dari api neraka ini maka tidak boleh bagi siapapun kita untuk kecewa atau merasa tidak beruntung atas apa yang Allah berikan kepada kita dan Nabi Zakaria termasuk yang keempat ini istrinya sudah mandul dari awal menikah sampai tua itu kemudian makin tidak mungkin awal sudah di ponis mandul tambah tua itu makin tidak mungkin punya anak secara akal apalagi Nabi Zakaria juga tua juga nah kondisi ini kita faham ini disuruh ayat 50 sampai 49 sampai 50 ini faham merenungkan bagi ibu-ibu yang ingin punya anak laki-laki ternyata Allah kasih perempuan insyaallah maka renungkan ayat ini semua terjadi atas kehendak Allah dan jika itu kehendak Allah maka ada banyak kebaikan di dalamnya insyaallah ada kisah cerita pasangan laki-laki perempuan ini saya mendengarkan cerita dari rahimahullah ta'ala kiai haji mawardi surabaya beliau bercerita di mesir itu ada pasangan menikah laki-laki perempuan dua-duanya adalah fakir bukan orang yang punya pasangan yang ya sederhana hamil istrinya lahir anak anak pertama itu kembar dua sehingga sang suami kemudian lapor ya Allah sudah tahu kami miskin dikasih anak kembar lagi tidak berapa lama hamil lagi istrinya ternyata ketika lahir kembar lagi dua lagi kembar lagi makin sebel keluarga ini ya Allah apa sih mahumu katanya sudah tahu kami miskin tidak punya apa dikasih kembar lagi sudah empat ya Allah lalu sang laki-laki ngomong sama istrinya dianggap itu adalah kesalahan istrinya sang laki-laki ngomong begini kalau sampai kamu lahir kembar lagi kembar dua lagi maka akan saya ceraikan kau sudah sudah kesel luar biasa ternyata ketika lahir kembar tiga kembar tiga jadi janji talaknya tidak jatuh karena janji talaknya kalau kembar dua lagi saya ceraikan kau ternyata Allah kirim tiga anak sampai sang laki-laki ngomong gini ya Allah terserah kau mau dikasih berapa terserah kau ketika ketika sudah dipasrahkan semuanya kepada Allah maka Allah bukakan pintu-pintu rezekinya setelah itu dari awal satu kedua itu yang yang diandalkan adalah logikanya yang diandalkan kemampuannya tapi setelah ketiga sudah tidak mempan lagi dengan cam Allah tidak mempan maka dia pasrahkan terserah kau ya Allah aku pasrah sekarang mau dikasih lima sepuluh tidak apa-apa ya Allah terserah kau maka Allah bukakan pintu rezekinya ketika sudah memasrahkan semuanya kepada Allah maknanya ada orang yang menganggap punya anak satu itu adalah kebaikan ada yang menganggap punya anak dua kembar itu kemudian seakan-akan itu adalah musibah tapi kalau semuanya hati itu dikembalikan bahwa ini adalah Allah yang memberikan kepada kita maka semuanya akan menjadi nyaman tenang dan enak hidup ini karena bahkan kita hidup sampai sekarang bukan karena kita tapi karena Allah memberikan kesempatan kepada kita baik zakaria ini nabi zakaria ini berada di posisi yang keempat tadi istrinya mendul ditambah tua dan beliau juga tua maka nabi zakaria ini beliau ini berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih yang sir tidak terang tidak nyaring suaranya dengan suara yang lembut para ulama memberikan penjelasan kepada kalian kenapa nabi zakaria itu berdoa dengan suara yang tidak didengar oleh orang lain yang lembut satu karena doa dengan sir itu lebih utama daripada berdoa dengan suara yang nyaring doa dengan suara yang lembut tadaru wakufiyah dan samar lirih itu lebih utama daripada berdoa dengan suara yang nyaring maka nabi zakaria memilih memilih berdoa dengan suara lirih itu yang pertama yang kedua nabi zakaria itu berdoa dengan suara yang lembut yang lirih tidak dengar orang itu khawafan min an yastah si abihin khawatir doanya ditertawakan di ejek oleh orang lain ini coba bayangkan ada orang berdoa satunya sudah umur 80 tahun satunya umur 90 tahun doa ya Allah berikan saya anak kira-kira reaksi yang dengar gimana ngaca 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 sudah piyok begini masih minta anak naik aja gak kuat minta takut di ejek maka dilirihkan karena doa itu seikhlas apapun orang yang mengucapkan tetapi ketika dianggap mustahil bagi orang lain itu hanya akan menjadi bahan ejekan dan perbincangan itu yang kedua yang ketiga Nabi Zakaria itu memilih berdoa dengan suara lirih itu karena menjaga supaya tidak timbul permusuhan dari anak-anak pamannya jadi Nabi Zakaria itu Nabi beliau punya kerabat dan yang dikhawatirkan Zakaria itu ketika Nabi Zakaria punya anak ketika Nabi Zakaria minta anak kepada Allah takut muncul kebencian permusuhan di kerabat-kerabatnya karena anak itu artinya pelanjut perjuangan ayahnya dan Nabi Zakaria seorang Nabi kalau Nabi Zakaria punya anak maka kesempatan bagi anak-anak pamannya untuk berkuasa itu menjadi lebih tipis tidak mungkin maka Nabi Zakaria itu kemudian melirihkan suaranya hanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ada pak jadi kalau berdoa kepada Allah maka doanya dengan penuh rendah diri dan suara yang lirih tumpahkan semua doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa doa Nabi Zakaria ada beberapa variasi doa Nabi Zakaria mintanya sama tentang anak keturunan tapi Allah menyebutkan beberapa redaksi doa Nabi Zakaria di surat Mariam di surat Al-Anbiya dan di surat Al-Imran Nabi Sarai berdoa Zekaria berkata Rabbi Tuhanku ini wahan al-almu sungguhnya aku telah lemah tulang-tulangku dan dan kepalaku telah menyala-nyala dengan uban dan aku tidak pernah kecewa tidak pernah bosan berdoa kepadamu ya ini satu kaedah yang harus kita miliki sepanjang mulai menikah sampai usia 90 tahun Nabi Zakaria tidak pernah bosan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena doa itu sendiri adalah ibadah yang setiap kali diujabkan doa itu melahirkan pahala yang melimpah tapi kalau tiap hari berdoa meskipun tidak istijabah itu adalah ibadah pahala ad-doa muhkul ibadah jadi ibu sekalian kalau berdoa kepada Allah berdoalah dan jangan memikirkan diijabah atau tidak itu urusannya Allah urusan kita adalah hanya minta saja kalau minta kita tidak bisa mau bagaimana lagi apalagi memberi minta saja kita tidak mau kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu malasnya luar biasa ini Nabi Nabi Zakaria menyampaikan kondisi dirinya yang sudah lemah yang sudah tua sudah beruban dan beliau juga menyampaikan kepada Allah tapi aku ya Rabb tidak pernah kecewa dan tidak pernah bosan berdoa kepadamu karena engkau lah yang biasa mengistijabah doa aku sebelumnya dan aku tak berharap engkau mengistijabah dan aku tidak bosan adik-adik kalau berdoa anak-anak muda minta kepada Allah berikan ilmu manfaat diberikan pekerjaan diberikan kehidupan jangan pernah bosan doa aja terus yang belum dikernih anak berdoa aja terus berdoa aja lalu Nabi Zakaria itu menyampaikan motivasi kenapa dia meminta anak sesungguhnya aku khawatir kepada kerabat-kerabatku sepaninggal ku ya rab kalau aku tidak punya anak yang melanjutkan risalah tugas kenabian ini dakwah ini ilmu ini tidak ada lagi yang akan mengarahkan mereka untuk terus istiqamah menyembah mau ya rab tapi Nabi Zakaria juga realistis menyampaikan juga istriku mandul ya rab maksudnya apa yang nangdirkan istri mandul yang kau ya rab dan yang bisa merubah juga engkau ya Allah fahabli min ladun kawaliyah maka berikanlah kepadaku keturunan anak yang melanjutkan perjuanganku ini redaksi yang doa di suat merayam di suat al-anbiya dan Zakaria ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah rabbila tazarni fardah ya rab jangan biarkan aku hidup sendiri tanpa keturunan ini doa ini biasanya sering dibaca oleh jumlah-jumlah rabbila tazarni fardah ya rab jangan biarkan aku hidup sendiri sebatang kala ya hadirkan bila dari untuk yang jumlah bisa dibaca nih rabbila tazarni fardah ya Allah jangan biarkan aku hidup sendiri sudah umur 26 ya Allah umur 30 ya Allah kirimkan kepadaku wanita solehah atau yang perempuan juga berdoa ya rab sudah umur sekian belum ada tanda tanda orang-orang soleh mendekat kepadaku rabbila tazarni fardah nabi Zakaria berdoa ya rab jangan biarkan aku hidup sendiri maksudnya tidak punya keturunan wa antakhir lu waris engkau sebaik baik pewaris disulat Imran nabi Zakaria berdoa dengan redaksi ya rab berikanlah kepadaku dari sisimu durriyatan tayyibah keturunan yang baik maka ada ketika berdoa kita harus jujur dan yakin bahwa doa itu didengar dan akan diistirajah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mengatakan di hadits aku itu kata Allah tergantung perasaan hambaku kepadaku kalau saat hambaku berdoa kepadaku dia yakin maka akan aku berikan sesuai keyakinannya tapi kalau seorang minta kepada Allah tapi hatinya ragu disetujabah gak ya angin permintaanku agak angin misalkan disetujabah gak yakin maka begitulah akan tersiksa dengan ketidakyakinannya itu sepanjang hidupnya Nabi Nabi Zekadiyah katakan Nabi Tau kalau dia sudah lemah Ya Rab tulang tulangku sudah lemah kepala aku beruban tapi aku tidak pernah lelah dan tidak pernah kecewa berdoa kepada Ya Rab penuh keyakinan sampaikan Nabi Zekadiyah ini aku tidak pernah kau kecewakan Ya Allah aku tidak pernah kecewa dengan semua ketatapan maka aku tidak pernah lelah berdoa kepadamu jangan lelah berdoa kemudian ini yang saya sampaikan tadi motivasi dalam berdoa sampaikan kenapa anda minta yang mendorak anda untuk minta anak apa yang mendorak anda minta sesuatu kepada Allah itu apa minta mobil misalkan kepada Allah Ya Rab anakku sudah banyak ngantar sekolah repot Ya Allah kalau tidak ada mobil berikan kepadaku mobil Ya Allah tapi minta akan sesuai harus sesuaikan dengan keadaan kalau apa nampang hasilannya masih 1 juta 2 juta minta tambahan rezeki dulu dikasih mobil teleran penghasilan 2 juta dikasih mobil pajero sama Allah ini dijual rumahnya beli bensin perpanjangan tiap tahun jual tanah tidak keren maka kalau muslimin kalau berdoa itu tahu tahapannya apa yang dibutuhkan dulu karena begitulah Rasulullah mengajarkan dan Nabi Zakaria itu menyampaikan motivasinya kepada Allah aku minta anak kepada kan aku khawatir sepeninggalku siapa yang akan melanjutkan perjuanganku Al-Mawali ini adalah kerabat-kerabat dari anak-anak paman Nabi Zakaria jadi Bani Israel tahu lah Bani Israel itu sebagaimana kita baca di kisah Nabi Musa ngiyilnya luar biasa sekarang nurut tiba-tiba kemudian menyimpang sudah taat kepada Allah sudah lurus dibawa oleh Nabi Musa ketemu dengan semua kaum yang menyembah sapi ah minta untuk dibuatkan Tuhan juga itu Bani Israel maka jangan punya otak karakter seperti Bani Israel itu Nabinya saja kemudian stres kena Bani Israel bahkan banyak Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel itu kegundahan Nabi Zakaria maka disini terutama para kaum muslimin para da'i para ibu para ayah harus punya kegundahan tentang generasi yang akan ditinggalkan maka sampaikan kepada Allah Ya Rab aku punya anak-anak aku punya kerabat yang mereka ini mulai tidak kenal dengan agamamu maka berikanlah kepada keturunan yang keturunanku nanti itu akan menjadi pejuang-pejuang yang mengarahkan mereka untuk lurus menjalankan agamamu maka muslim ini punya kerisauan tentang sesuatu yang penting jangan risau dengan sesuatu yang tidak maslahat mulai dulu para nabi ulama-ulama soleh salafus soleh itu kerisauannya yang pertama tentang agama tentang generasi yang melanjutkan perjuangan maka ini motivasi punya anak juga nih ini parenting bagi yang mau menikah bahkan juga untuk yang sudah menikah kita punya anak itu apa untuk apa untuk gaya-gayaan gitu ketika ditanya berapa anakmu anak saya sudah lima saya sudah tiga sebagaimana orang kufar dulu mereka berbangga dengan anak-anak para nabi orang selain tidak ketika pun mereka minta anak kepada Allah karena ada harapan ada motivasi yang mendorong minta kepada Allah dan mintanya pakai fahabli fahabli itu hibah hibah itu pemberian yang tidak ada timbal baliknya diberikan saja tidak 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 timbal balik kalau atok atok itu pemberian juga tetapi dia butuh timbal balik kamu ngapain aku beri apa itu atok namanya kalau kamu ke masjid nanti aku berikan uang itu pemberian atok kalau hibah tidak usah ada sebab diberikan tanpa mukabil maka Nabi Zakaria minta kepada Allah hibah dihibah ia anak kenapa hibah karena segala sebabnya sudah tidak mungkin bagi manusia satu istrinya sudah mendul kedua tua Nabi Zakaria juga tua tidak ada yang bisa menjadi sebab untuk punya anak kecuali Allah yang memberi maka fahabli min ladun kawaliyah baik yang kedua kemudian tangvisi tujuan apa setelah Allah berikan anak itu apa untuk apa nah bisakah dia anakku nanti Ya Rab kalau engkau berikan aku anak anakku itu yang akan mewarisi mewarisi ilmuku mewarisi risalah kenabianku mewarisi tanggung jawab mengatur umat ini wairitu min ali Yaakub juga mewarisi tugas-tugas keluarga Nabi Yaakub yaitu berdakwah tugas kenabian ilmu anakku yang akan mewarisi Ya Allah akan aku didik anakku ini menjadi orang berilmu menjadi orang-orang yang kemudian kokoh imannya menjadi orang-orang yang kemudian menjadi musleh yang memperbaiki masyarakatnya itu maka ketika bukan hanya Nabi Zakaria tetapi siapa Mariam ibunda Mariam ibunya Sayyidah Mariam itu Hannah istrinya Imran itu ketika minta anak kepada Allah itu dinadarkan Rabbi inni nazartula kama fi batni muhraran Ya Rab bayi yang ada di kandunganku ini Ya Allah kata Hannah istrinya Imran aku nazarkan untuk menjadi pengabdi kepadamu melayanimu di bayitul maqdis sudah diniatkan untuk menjadi anak yang soleh inni nazartula kama fi batni muhraran fatak bal minih terimalah Ya Allah jadi ini pelajaran baik kita orang tua dan ibu ibu suami istri kalau minta anak kepada Allah maka sampaikan kepada Allah kemudian tujuan tujuan yang baik Ya Rab aku minta anak kepada mu Ya Allah agar nanti anakku menjadi anak yang soleh anak yang berilmu yang bermanfaat bahkan ketika aku sudah meninggal nanti anak anakku yang melanjutkan perjuanganku anak anak yang mendoakanku yang memintakan ampun kepadamu untukku Nabi Zakaria menyampaikan visinya itu kepada Allah seakan-akan kalau engkau tidak memberikan anak kepadaku Ya Rab maka engkau tidak akan lagi disembah karena akan menyelewing mereka orang-orang bariswa ini tidak ada yang memandu mereka nah ini Pak di dalam momen tertentu kita itu bisa berdoa dan memberikan tantangan kepada Allah memberikan sesuatu yang yang menunjukkan bahwa kita memang pengen punya anak layak punya anak Nabi Muhammad itu ketika di Perang Badar itu berdoa kepada Allah ini kondisi yang sangat yang sangat apa namanya kondisi yang sangat pelik kondisi yang sangat menakutkan karena 313 kaum muslimin melawan seribu orang kafir sehingga Nabi itu memberikan memberikan doa pamungkasnya kepada Allah Ya Allah kalau kau bikin kaum muslimin kalah engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini bukan berarti ini menyatakan bahwa Allah tidak akan sebutkan ini menunjukkan betapa semangat Rasulullah dan keinginan agar kau muslimin menang itu luar biasa ini visi tentang visi maka yang menikah itu harus punya visi mau kemana punya anak mau jadi anak yang seperti apa yang ahli tiktok yang suka keluyuran tidak jelas anak seperti apa itu dibicarakan suami istri mau kemana bahtera rumah tangga ini nanti kita akan faham kenapa Allah kabulkan doa Nabi Zakaria ini baik doa Nabi Zakaria kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Zakaria oleh Allah kelaminnya jenis kelaminnya dan diberi nama langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pak kesabaran yang menunggu sekian lama sabar tidak kecewa dan tidak lelah berdoa kepada Allah lalu Allah berikan hadiah terbaik ada dua Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keturunan di usia senjanya di usia tuanya yang pertama Nabi Zakaria ini di usia 90 tahun lebih yang kedua Nabi Ibrahim dalam riwayat disebutkan beliau diberikan Nabi Ismail di usia 85 tahun dan dua Nabi ini anaknya soleh-soleh semua baik-baik semua kenapa buah dari kesabaran dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala buah dari kesabaran dan keyakinan dan ketundukan kepada Allah lamanya tidak dikabulkan doanya oleh Allah tidak membuat Nabi Ibrahim Nabi Ismail kemudian bermaksud kepada Allah tidak membuat Nabi Ibrahim kemudian dan Nabi Zakaria kemudian melanggar perintah Allah tetap istiqamah dan terus minta kepada Allah dan kami berikan kepada Zakaria Yahya dan kami perbaiki untuk Zakaria istrinya maksudnya apa istrinya ini kan difonis mandul tidak mungkin bagi bagi dalam pandangan maksudnya tidak mungkin punya anak maka Allah mengatakan aku yang mentakdirkan dia mandul maka aku yang perbaiki istrinya dari tidak mungkin punya anak menjadi menjadi mungkin kemudian Ketika Nabi Zakaria berat Ya Allah berikan kepada kami keturunan yang baik maka datang Malaikat dipanggil oleh Malaikat dan Nabi Zakaria sedang salat di mihrabnya dengan salat di mihrabnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa doa yang paling mustajab itulah doa yang dipanjatkan dalam salat kita lebih khusus dalam sujud-sujud kita di salat sunnah bu pak kalau berdoa doa saat sujud posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud maka perbanyaklah di dalam sujud itu doa doa apa saja sampai para ulama menyebutkan sampai urusan garam kata para ulama saya minta kepada Allah dalam sujudku mungkin kita kok cemin banget garam aja minta sama Allah ini bukan urusan minta garam atau apa tentang bahwa kita yakin bahwa yang maha memberi adalah adalah Allah karena kalau Allah tidak izinkan sekaya apapun tidak mungkin dia dapat maka perbanyak dalam sujud itu doa doa maka Nabi Zakaria itu dipanggil oleh malaikat diberitakan dikabulkannya doanya saat dia sedang sholat saat dia sedang sujud saat sedang kemudian bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian Nabi Zakaria itu ketika dapat kabar dari malaikat bahwa Allah mengabulkan doanya ini masih sedikit kurang yakin maksudnya kok isa ya istriku mandul aku dah tua kok masih bisa punya anak ya maka dia minta kepada Allah Ya Rabb berikanlah tanda kepadaku kalau istriku itu bisa hamil kalau aku akan punya anak boleh-boleh saya minta tanda ini bukan ketidakpercayaan bukan ketidak yakin tapi untuk menenangkan hati seperti Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah Ya Rabb perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati apa kamu tidak beriman saya yakin Allah tapi untuk menghilangkan beberapa pertanyaan di hatinya loh kok bisa aku kan sudah tua istriku mandul kok bisa berikan tanda ya Allah maka Nabi Nabi Sekadir di surat yang lain kemudian mengatakan Ya Rabb bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku sudah tua dan istriku mandul Begitulah Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya kalau Allah berkehendak gampang gampang dan ini tidak hanya zaman Nabi Sekadir sekarang juga Allah buktikan saya baca di Palestina itu ada seorang pasangan sampai 24 tahun menunggu baru diberikan anak oleh Allah di Madura juga ada di Sampang itu 15 tahun baru diberikan anak oleh Allah jadi kalau belum punya anak tidak usah risau boleh berikhtiar tapi jangan biarkan diri kita kemudian terlena dan kemudian terhalang oleh melakukan kebaikan-kebaikan maka Nabi Sekadir sampaikan kepada Allah ketidaktenangannya maka Allah berikan kemudian tanda itu kemudian di Srat Mariam bahkan Allah menyebutkan apa namanya menyebutkan bahwa kata Allah wahai Zakaria memberikan anak kepadamu itu sangat mudah bagiku kata Allah sebagaimana aku mudah menciptakanmu sebelumnya padahal kamu dahulu tidak ada kenapa menjadi sangat susah bagiku untuk buat anak memberikan anak kepadamu padahal kamu dulu tidak ada menjadi ada sangat mudah sama mudah jawabiku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala iza qada amrun kalau ingin menetapkan sesuatu cukup mengatakan kun faya kun sangat mudah maka dari kisah Nabi Zakaria kita banyak belajar belajar tentang kesabaran belajar tentang keyakinan belajar tentang motivasi belajar tentang visi rumah tangga belajar tentang adab adab berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi berapa sekalian Allah subhanahu wa ta'ala di kisah Nabi Zakaria ini dalam kisah Nabi Zakaria ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada kita bahwa apa yang berat bagi manusia yang mustahil bagi manusia itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena manusia tidak punya daya tidak punya upaya apa-apa maka kesimpulan dari pelajaran dari Nabi Zakaria ini kekuasaan Allah itu mutlak tidak ada yang bisa membatasinya kemudian semua yang terjadikan rahmat Allah rahmat Allah itu sangat luas tulus dan sabar dalam menerima takdir Allah itu adalah sikap orang-orang soleh berdoa dengan khusyuk dan suara yang lembut kemudian yakin dalam berdoa menyampaikan alasan dalam berdoa kenapa perlu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab doa dikabulkan meskipun mustahil dalam pandangan manusia ada yang terlewat sebab dikabulkannya doa Nabi Zakaria ini terakhir ini terakhir maka kami terkabulkan doa Zakaria lalu kami berikan kepadanya Yahya dan kami perbaiki kondisi istrinya ini sebabnya innahum kanu yusari'una fil khairat sesungguhnya Allah Allah menutup dengan sebabnya ini ternyata yang mustahil itu bisa diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi Zakaria dan Nabi Yahya adalah pasangan yang yusari'una fil khairat bersegera kalau ada peluang-peluang kebaikan tidak pernah menunda-dunda kebaikan kalau sudah ada kesempatannya di depan mata masuk waktu sholat tidak ditunda-tunda ada kesempatan untuk berinfak dan dia bisa dia tidak tunda-tunda ada kesempatan untuk belajar agama dan dia bisa maka tidak ditunda-tunda yusari'una fil khairat bersegera dan ini yang harus hadir di keluarga kita wabih sekalian suami-isteri itu harus yusari'una fil khairat dengan indah rasulullah menggambarkan bahwa rahmat Allah itu akan turun kepada pasangan suami-isteri yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan dan saling mensupport melakukan kebaikan-kebaikan itu hadis nabi s.a.w rahimallahum ra'an oma minal layli wa salla rak'ataini wa'aikaza ahlahu Allah memberikan rahmat kepada seorang suami seorang laki-laki yang bangun pada malam hari dan dia sholat dua kemudian dia membangunkan istrinya kalau istrinya tidak bangun maka diambil air maka mercikannya di wajah istrinya agar istrinya bangun untuk sholat juga di malam hari wa rahimallahum ra'atan dan Allah merahmati seorang istri seorang wanita yang bangun pada malam hari dan dia membangunkan suaminya kemudian melakukan hal yang sama jika suaminya tidak mau dia ambil air untuk dipercikan ke wajahnya maknanya apa suami istri yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan akan Allah hadirkan keturunan-keturunan yang soleh keturunan-keturunan yang nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agamanya bagi keluarganya bagi bangsanya kalau orang tuanya sudah tidak tergerak untuk melakukan kebaikan bagaimana dengan anaknya dan para ulama menyebutkan bahwa usrah keluarga itu adalah seperti tanah kalau tanah itu subur maka akan tumbuh tanaman-tanaman dengan bagus di atas tanah yang subur itu tapi kalau keluarga itu kemudian tidak baik tanah itu tidak subur sebagus apapun bibitnya dia tidak akan pernah tumbuh di atas tanah yang geresang maka perbaiki ayah ibu suami istri berbaiki maka Allah akan perbaiki keturunannya itu PR kita Pak PR kita adalah bersama-sama memperbaiki diri menjadi suami yang baik menjadi istri yang baik menjadi anak yang baik supaya Allah hadirkan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita ke depannya baik ya itu yang bisa sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberapaan kita taufiq agar kita mampu untuk meniru orang-orang soleh dari palangan para nabi dikadangan para sahabat dan para ulama meniru kebaikan-kebaikan mereka serta Allah berikan kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan semoga Allah karuniakan kepada kita khusna khatimah amin assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh